Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ingat kepada siksa kubur, ingat kepada nikmat kubur, ingat surga, ingat neraka, ingat agama, ingat masa depan kita yang jauh, itu namanya dikir. Jadi Hilakudikri majelis di mana kita diingatkan tentang tema-tema seperti itu disebut dengan Riyaduljana, Taman-Taman Surga. Jadi sekarang ini Bapak-Ibu sekalian kita berada di Taman-Taman Surga yang ada di dunia. Oleh karenanya mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita tidak hanya bersama di Taman Surga di dunia, tetapi juga bersama di Taman Surganya Allah SWT. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai mengapa doa kita tidak diijabah oleh Allah SWT. Mengapa doa kita sulit dikabulkan oleh Allah SWT. Mengapa doa kita tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Nah penjelasannya adalah menurut Ibn Qayyim Al-Jawuziyah disampaikan, Ketahuilah oleh kalian semuanya bahwa sesungguhnya Allah SWT tidak akan menerima doa dari hati yang lale, hati yang lengah, Hati yang tidak difokuskan, ditujukan kepada Allah SWT. Nah, ini masih ada kaitannya dengan bagaimana supaya hati kita ini terjauhkan dari penyakit-penyakit hati. Gitu, ya. Bahagat tawa'un na'fi'un mu'zilun niddha' Maka ini juga merupakan obat yang sangat bermanfaat untuk menghilangkan penyakit hati. Jadi doa ini salah satu cara, salah satu metode untuk menyehatkan hati kita. Sehatnya hati kita membuat sehatnya jasmani kita. Sehatnya tubuh kita bergantung kepada sehatnya hati kita. Sehatnya hati kita bergantung kepada doa-doa kita. Urutannya begitu. Doa sumber kesehatan hati. Hati sumber kesehatan jasmani. Jadi, kalau kita kurang imannya, mendengar berita yang buruk, berita yang menyedihkan, itu langsung naik ke ulu hati. Ini nabang ibu. Ke ulu hati nanti bisa emah, bisa jantung, bisa struk. Ini kalau kita tidak waspada. Kalau kita tidak selalu ingat Allah SWT, kalau kita lengah dari hakikat hidup di dunia. Dunia ini dipenuhi dengan ujian. Itu yang perlu kita pahami itu sekalian. Hidup di dunia adalah ujian. Yang buat ujian siapa? Allah SWT. Silahkan dibuka dalam surah Al-Mulk, ayat yang kedua. Al-Mulk, ayat yang kedua. Ada yang bapak Al-Quran? Tidak ibu, silahkan dibuka. Yaitu yang telah menciptakan, yang telah menciptakan, kematian dan kehidupan. Berarti kalau hidup berarti di dunia, mati nanti berarti sudah di alam kubur. Apa itu? Liya be'nuwakum ayyukum ahsanu amal. Nah ini kita harus mengerti. Mendudukan diri kita ini dengan ayat itu. Yaitu untuk menguji kalian. Mana atau siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Ayyukum ahsanu amal. Berarti hidupku sekalian dan juga bapak sekalian, hidup di dunia ini adalah hendaknya kita habiskan. Usia kita kita habiskan untuk beramal yang terbaik. Kan gitu berarti? Iya kan? Berarti hidup kita ini bagaimana diarahkan supaya setiap hari, setiap jam, setiap menit supaya kita bisa beramal, berbuat yang terbaik. Itu yang ditunggu oleh Allah SWT. Nah, beramal yang baik ini posisinya dalam segala kondisi. Karena ujian Allah itu bermacam-macam. Allah nyatakan, Dan kami uji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai ujian, sebagai fitnah. Jadi ujian Allah itu bukan hanya yang tidak menyenangkan. Yang menyenangkan juga merupakan ujian. Sekarang kita sebut, coba saya tanya ibu. Kira-kira di hidup kita ini ada enggak yang diluar dari yang menyenangkan sampai yang tidak menyenangkan? Apa kira-kira? Ada enggak di penggalan hidup kita ini yang isinya tidak masuk kategori menyenangkan, tidak masuk kategori tidak menyenangkan? Apa? Ya enggak ada. Isinya silih berganti itu. Dan itu semua merupakan ujian dari Allah. Ujiannya untuk apa? Coba kalau kita diberikan kebaikan. Masihkah kita ingat untuk menggunakan, supaya digunakan untuk amal yang sebaik-baiknya. Ketika kita ditimpa keburukan, apakah kemiskinan, apakah sakit, apakah tidak lagi berkuasa, apakah tidak lagi dikenal oleh banyak orang. Apakah kita masih tetap berupaya untuk beramal yang terbaik. Nah itu yang ingin dilihat oleh Allah SWT. Makanya disebutkan dalam riwayat yang lainnya, Nabi pernah berpesan, bertakwalah kamu kepada Allah dalam keadaan apapun. Hai suma kunta. Pas kondisi bagaimanapun, jangan lepas takwamu. Masya Allah indahnya hidup ini, kalau kita bisa terus dalam kontrol seperti itu. Tetapi judulnya kita sekarang kebalikannya, Doa ul-Gofil, yaitu doanya orang yang sedang lengah. Itu enggak diterima, enggak dijabah oleh Allah SWT. Maka kemudian, Wala kina gaflatal qalbi anillah tubtilu kuwatahu. Ketika hati ini lengah, lalai dari Allah SWT, dari ingat Allah SWT, maka menjadi batal, menjadi hilang kekuatannya. Maksudnya, kekuatannya untuk dikabulkan doanya menjadi hilang. Demikian juga kalau kita memakan minum, makan minum yang Allah haramkan, itu juga yubtilu kuwatahu. Akan membatalkan, akan menghilangkan kekuatan dari ijabahnya doa itu. Melemahkan, ya, dari ijabahnya doa. Gitu. Oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, mari kita pahami, kita sadari bab ini, ya, agar kita kemudian betul-betul bisa mengarahkan kehidupan kita ini, supaya kemudian layak atau patut ketika kita berdoa, doa kita dihijabah oleh Allah SWT. Dalam sahih muslim, dari sahabat Nabi Rairah RA, Bapak Rasulullah SAW pernah bersabda, Ya Ayu An-Nas, wahai sekalian manusia, Inna Allah At-Tayyib, sesungguhnya Allah itu baik. La yakbalu illa tayyiba, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik-baik. Karena apa? Karena Allah itu maha, maha baik. Yang diterima juga yang, yang baik juga. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kepada orang yang beriman, sebagaimana Allah juga memerintahkan kepada para Rasul. Jadi perintah kepada manusia, itu juga diperintahkan sebelumnya kepada para Rasul. Apa itu? Ya Ayu Rasul, wahai para Nabi, para Rasul, Kulu minat tayyibat, wa'amalu soliha. Makanlah, makanan yang baik-baik, dan beramal solehlah kalian. Ini perintah Allah kepada para Rasulnya. Pesannya apa pesannya? Pesannya makan itu tujuannya supaya apa? Supaya bisa untuk dipakai untuk beramal soleh. Jadi begitu. Pas kita mau makan, karena kita lapar, kita makan, tujuannya apa? Supaya bisa lebih banyak beramal soleh, dibandingkan kalau kita tidak makan. yang begitu. Kulu minat tayyibat, wa'amalu soliha. Inni bima ta'amalu na'alim, sesungguhnya aku ini terhadap apa yang kalian kerjakan, maha mengetahui. Ini surah Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Al-Mu'minun ayat yang ke-51. Kemudian, ini perintah Allah Rasul. Sekarang perintah kepada orang yang beriman, bagaimana? Anda dalam surah Al-Baqarah 172. Allah firmankan, Ya ayuhalladhina amanu. Apa artinya, Bu? Wahai orang-orang yang beriman. Kulu. Artinya kulu apa? Makanlah. Min tayyibatima. Dari yang baik-baik. Ma'rozakanakum. Yang kami rezekikan kepada kalian. Berarti, yang dimakan itu tidak semuanya baik. Tidak semuanya bermanfaat. Makanan itu. Ada makanan yang tidak tayyib. Yang tidak baik. Perintah Allah SWT kepada orang yang beriman, makanlah dari makanan yang tayyibat. Yang baik-baik. Dan ternyata, ini karena kita di rumah sakit, mayoritas penyakit yang melanda kita ini sebabnya karena makanan. Kalau secara fisik, karena makanan. Kalau urutannya, karena hatinya yang sakit. Kalau hatinya sehat, tidak mungkin dia tinggal untuk kasih makanan yang tidak baik kepada tubuhnya. kenyataan begitu. Nah, setelah itu, Nabi S.A.W. kemudian menyebutkan ada seseorang yang baru dalam perjalanan yang sangat jauh. Ya, wajahnya kusut, masai, rambutnya acak-acakan. Kemudian, kemudian dia itu menengadakan tangannya ke langit. Kemudian, dia berdoa, Ya Rabb, Ya Rabb. Berdoa panjang. Setelah itu, Nabi kemudian sampaikan, padahal dia makan makanan yang Allah haramkan. Minumnya juga minum yang Allah haramkan. Pakaiannya juga pakaian yang Allah haramkan. Dan dia diberi makan dengan sesuatu yang haram. Bagaimana bisa doanya itu diijabah oleh Allah SWT. Apa pesannya di sini, Bapak-Ibu sekalian? Pesannya, kalau kita ingin doa kita diijabah, salah satunya adalah jaga dengan baik makanan, minuman, pakaian kita supaya betul-betul terhindar dari hal-hal yang Allah haramkan. Karena ini akan menjadi penghalang dikabulkannya doa kita. Kata-kata, Rumusnya begitu. Disebutkan dalam riwayatnya dalam kitab Zuhud dari ayahnya dari Abdullah bin Ahmad Asobah Bani Israel Bala'un Suatu ketika bangsa Bani Israel itu ditimpa balak, musibah, pacakli, ya, dan sebagainya. Fakhoraju Mahroja Maka kemudian mereka keluar dari rumah-rumahnya. Maka ketika itulah kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala mewahyukan kepada Nabi mereka isi wahyunya apa? Untuk memberitahukan kepada bangsa Bani Israel Innakum Tahrujuna ila so'idi bi-abdanin najisah Ya, sungguhnya kalian keluar dari rumah berkumpul di tempat yang lapang ini dengan badan yang najis. Maksudnya adalah makan, minum, pakaian yang haram. Wa tarfa'una ilaiya akufan Kemudian kalian angkat tangan kanan kalian ke atas untuk berdoa kepada Allah padahal kalian sebelum ini menumpahkan darah membunuh dan rumah-rumah kalian dipenuhi dengan barang-barang haram sekarang tak kala pacaklik krisis melanda kemudian kalian tengadakan tangan meminta pertolongan kepada Allah s.w.t dalam keadaan sudah dimurkai oleh Allah s.w.t bagaimana bisa dikabulkan kalian begini caranya maka bukannya dikabulkan malah semakin jauh ini maknanya apa ibu sekalian maknanya bangsa bangsa ini tidak taubat dia hanya menjadikan selingan saja doanya itu dia sebelumnya makan minum pakaian haram membunuh orang tanpa belas kasihan ketika paka ceklik dia berdoa ketika berdoa itu dia bukan meninggalkan kebiasaan buruknya tetap dia dengan makan yang haram minum yang haram tetap dengan apa namanya kejamnya membunuh orang dengan tanpa dosa itu dilakukannya kayak begitu minta doanya dihijabah bagaimana caranya nah ini interpeksi untuk kita semuanya jadi ada beberapa yang bisa kita segera perbaiki pada dos kalian supaya doa kita dihijabah oleh semuanya tapi maksud saya ini saya bayangkan jeneng semuanya pengen doanya dihijabah apa ada yang tidak ingin dihijabah ada tidak oh saya tidak dihijabah tidak apa-apa ada yang begitu tidak yang ada tidak 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 ada kita semua ingin doa dihijabah dan agama kita sudah kasih rambu-rambunya bagaimana supaya semakin dekat dengan hijabah kita telat ini satu-satu supaya kita kemudian mendapatkan apa yang Allah janjikan bahkan Abu Dhar Al-Gifari r.a sahabat Nabi mengatakan cukup ya cukup dari doa itu apabila kita penuhi dengan kebaikan sebagaimana perbandingan atau perubah maannya itu antara makanan dengan garam maksudnya apa maksudnya kalau kita itu sudah banyak beramal sonai berbuat baik tadi termasuk menjaga makanan minuman dan seterusnya itu kan bukan doa itu kan namanya mempersiapkan dirinya supaya layak nanti ketika berdoa kalau sudah seperti itu ibarat doa itu seperti hanya seperti garam sudah tidak banyak tetapi membuat rasanya langsung lezat nah gitu maknanya apa maknanya persiapan terbaik untuk kita berdoa adalah berbuat yang berbuat baik yang banyak itu termasuk diantara memperlancar mempercepat doa kita dihijabah oleh Allah S.W.T baik kemudian doa itu baik ibu sekalian juga merupakan aduhul balak doa itu musuhnya balak doa itu musuhnya balak atau cobaan dia akan menolaknya dan dia akan memberikan terapinya pengobatannya penyembuhannya doa itu juga bisa mencegah turunnya balak akhirnya terangkat balak atau kalau sudah turun balak itu bisa dikurangi berkurang balak itu karena doa dia juga merupakan senjata bagi orang yang beriman makanya jangan remehkan doa jangan cepat-cepat kalau berdoa jangan buru-buru yang tenang yang lama yang panjang semakin kita bisa seperti itu semakin bagus jangan sekedarnya karena padi itu adalah bisa menahan balak mau turun tidak jadi kalau kita doa doanya benar kalau sudah terjadi balak akan bisa mengurangi dampak negatif dari balak itu sendiri baik apa dasarnya disebutkan dalam mustadrok Allah Hakim sebuah hadis dari sahabat Ali bin Nabi Talib dia berkata telah bersabda Rasulullah Sallallahu wassalam ad-du'au silahul mu'min doa itu senjatanya orang yang beriman kalau ini berarti perumamaan kita sedang berhadapan dengan musuh di medan perang berarti begitu perumamaannya bayangkan kalau kita berhadapan dengan musuh dengan senjata lengkap terus kita ini menghadapi dengan tanpa senjata itulah perumamaan orang yang beriman tetapi meninggalkan doa seperti itu seperti orang yang tidak bersenjata masuk ke hutan belantara banyak binatang buas banyak yang apa siap untuk membunuh tetapi kita masuk tanpa senjata itu ibaratnya orang hidup orang beriman yang hidup tanpa doa meninggalkan doa meremehkan doa doanya sedikit sekali seolah dia telah membutuhkannya dan juga disebutkan oleh beliau wa'imaduddin doa juga itu merupakan tiangnya agama wa nurus sama wa tiwal arti dan cahaya langit dan bumi insyaallah jadi mari kita sadari mungkin kita selama ini sudah berdoa saya kira tidak ada orang beriman yang berdoa tapi mungkin yang perlu kita kuatkan adalah kesungguhan kita untuk menjadikan doa sebagai senjata sebagai sarana untuk mengubah masa depan kita untuk memperbaiki keadaan kehidupan kita jangan jangan remehkan dengan jalur yang namanya doa nah doa itu kalau dipersandingkan dihadapkan dengan ujian atau balak maka ada beberapa keadaan ada tiga kemungkinan yang pertama ayyakuna akwa minal balak yaitu ketika doa kita lebih kuat dari balak maka balak itu akan tertolak tidak jadi yang kedua kalau doa kita lebih lemah daripada balak maka akhirnya balak itu turun tetapi kalau kita masih tidak berputus asa untuk berdoa terus maka maka dia akan bisa mengurangi meringankan balak itu pada dirinya dan yang ketiga adalah ayyata kawama wayamna'ukullu wahidin minhumah sahibahu itu datang sedih berganti kadang-kadang kuat doanya kadang-kadang kuat balaknya sehingga dia menjadi datang sedih berganti demikian juga doa itu baik sekalian yang dahsyat itu karena Nabi semuanya salam bersabda dari Bunda Isya r.a dalam mustadruknya Allah Hakim layukuni hadar min qadar tidak akan berguna layukuni hadar min qadar tidak berguna peringatan itu dari takdir dan doa itu akan bisa menghalangi atau mencegah dari turunnya balak maupun ya mencegah dari turunnya balak maupun kemudian mengurangi balak yang sudah terjadi dan sesungguhnya balak itu turun kemudian bertemu dengan doa doa itu dipanjatkan manusia naik ke atas kepada Allah s.w.t Allah balak diturunkan dari langit kepada manusia maka terjadi yang namanya pertempuran sepanjang masa antara doa dengan balak manusia terus berdoa dinaikkan ke langit untuk menghadang turunnya balak maka ketika manusia ini telidor lengah kurang sedikit doanya itu sama dengan mempercepat turunnya balak nah itu yang baru kita makanya baik ibu sekalian jangan sekali-kali remehkan doa doa kita itu harus yang sebanyak-banyaknya sesungguh-sungguhnya jangan busan untuk berdoa karena balak itu siap diturunkan setiap saat turunnya balak itu siap turun setiap saat kalau doa kita enggak setiap saat maka peluang turunnya balak itu besar kepada kehidupan kita nanti akhirnya nyesal kita sendiri walaikum ya kemudian dari sahabat Abdullah bin Umar radiu'an hu dari Nabi s.a.w juga dalam mustadroknya al-hakim ya bahwa Nabi s.a.w bersabda at-du'a yang doa itu bermanfaat untuk menolak balak baik itu yang sudah turun maupun yang belum turun jelas sekali ada pengaruhnya kita maksudnya oleh karena itu jangan segan males untuk berdoa fa'alaikum ibadallah bid doa karena itu wajib bagi kalian waihamba Allah untuk berdoa karena apa bahaya kalau kita tidak berdoa itu bahaya makanya bagi orang yang beriman itu sekarang ya kita ini boleh saja menafsirkan baik kehidupan pribadi kita kehidupan rumah tangga kita kehidupan masyarakat kehidupan bangsa kita ini kalau carut-marut kacau-balok ya kondisinya memprihatinkan mengerikan itu sangat bisa jadi salah satu sebabnya saya bilang salah satu salah sebabnya karena kita ini kurang kuat doanya kurang kuat doanya kurang sungguh-sungguh doanya kurang betul-betul mengandalkan doa itu sangat kurang karena memang begitulah pesannya Nabi S.A.W nah kemudian juga dalam mustaduknya Al-Hakim dari sahabat sauban dari Nabi S.A.W bersabda tidak ada yang bisa menolak datangnya takdir Allah kecuali doa tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali kecuali doa ini tolong kita pegang betul ini dan tidak ada yang bisa menambah usia kecuali amal baik kebaikan kebaikan itulah yang bisa untuk menambah usia dan sesungguhnya seseorang itu dicegah atau diharamkan rezeki kepadanya karena dosa yang dilakukannya berarti hadis ini mempunyai tiga pesan tadi pertama yang bisa menolak takdir adalah doa yang kedua yang bisa menambah umur adalah amal soleh amal baik dan yang ketiga penyebab rezeki itu tidak lancar rezeki itu serut adalah dosa yang kita lakukan kalau yang melakukan dosa itu pribadi kita maka pribadi kita rezekinya serut kalau yang bermasat adalah keluarga kita maka keluarga kita rezekinya akan serut kalau yang bermasat adalah bangsa kita maka rezeki bangsa kita juga akan serut ya begitu rumusnya begitu hubungan antara doa dengan rezeki itu seperti itu nah oleh karenanya kemudian kita nanti akan masuk pada pasal berikutnya yaitu al-ilhahu fitu'a yaitu apa jangan busan busan jangan berhenti untuk berdoa seperti kan begitu konsekuensinya kalau kita mengerti meyakini bab ini mulai sekarang jangan kita kurangi malah kita tambah doa kita sebanyak banyaknya sesungguh-sungguhnya ya kenapa karena disebutkan dalam sunan ibnu majah radiyallahu anhu dari sahabat abu riyal radiyallahu anhu dia katakan telah bersabda rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yas'alillaha yawdub alaih siapa yang tidak meminta kepada Allah siapa yang tidak berdoa kepada Allah maka Allah akan murka kepadanya jadi ini supaya kita ini ngerti beda antara Allah dengan manusia beda kebalikannya kalau Allah itu kalau kita tidak minta Allah malah murka tapi kalau kita banyak minta kepada teman kita hanya malu yang bersangkutan yang tidak senang itu nalurnya manusia begitu ngerepotin saja ini misalnya begitu kan tetap kalau Allah itu kebalikannya kalau manusia itu tidak minta kepada Allah yagdub alaih Allah malah murka kepadanya kita harus paham begini ini bukan bahasanya bukan Allah itu enggak suka tapi Allah yagdub murka marah besar kalau ada manusia yang tidak mau minta kepada Allah s.w.t bahkan mintanya itu sampai digambarkan bukan sekedar minta tetapi minta yang sampai tidak jemu-jemunya sepanjang hidupnya sudah minta masih minta lagi itu yang disukai oleh Allah s.w.t sudah minta sudah dikabulkan minta lagi itu malah yang disenangi oleh Allah s.w.t bukan malah berhenti berdoa baik karena sudah dikabulkan maupun merasa tidak dikabulkan itu malah yang tercelang ini yang perlu kita pahami jadi ini juga kesempatan emas terkadang kita juga berpikir begini kenapa sih banyak orang yang sukanya mengeluh kepada manusia tetangga kepada teman ya ngerepotin mengeluhkan keadaannya kepada manusia sesuatu yang sebenarnya itu tidak baik karena kenapa bisa begitu bisa jadi karena dia tidak mengerti bahwa ada tempat terbaik dimana kita itu banyak mengeluhkan keadaan diri kita meratapi keadaan diri kita ya menelongsoi keadaan diri kita ada itu kepada siapa kepada Allah terlebih kalau kita bisa sampaikannya ketika sepertiga malam itu lebih bagus sendirian kita memenangis silahkan lama dalam sujud dalam bersimpul apa namanya sampaikan segala duka lara kita problematik hidup kita sampaikan semua kepada Allah s.w.t nah kalau kita setiap menjelang subuh berlama-lama untuk curhat kepada Allah s.w.t insyaallah kepada manusia akan berkurang curhatnya karena sudah saya sudah curhat sudah puas saya kepada Allah s.w.t nah makanya tadi saya sampaikan kalau kita tidak pernah curhat kepada Allah mesti curhatnya kepada manusia sehingga akan nampak pertama kita ini rapuh lemah di hadapan sesama manusia itu tidak baik kita tentu berusaha untuk bisa tegar menghadapi segala macam problematika kehidupan kita ketika kita berhadapan dengan sesama manusia begitu saya kira gue sekalian yang bisa sampaikan silahkan tanggup ada yang mesti tanyakan monggo 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 gimana caranya yang saya tanyakan salah satu tidak atau belum dijawabnya doa kita mungkin dari segi harta kita dari kecampur sama limbah ustad perolehannya misalkan kita kredit yang paling umum itu kan kredit sepeda motor saat itu kita belum paham atau tidak ada pilihan lain kecuali kreditnya dengan cara riba setelah kita paham setelah kita paham itu kan berhenti namun untuk istilahnya kembali dari riba itu apakah kita cukup berhenti kemudian memperbannya perbuatan-perbuatan baik atau ada yang lebih misalnya ada yang karena ada ustad yang memangai dari itu istilahnya ekstrim jadi sepedanya dijual saja nanti kredit lagi dengan cara syariah misalkan atau cukup berhenti dengan tapi tidak mau lama lagi itu yang kita anut yang mana jadi supaya ragu-raguan kita itu juga hilang terima kasih Bismillah Bismillahirrahmanirrahim ya jadi kita perlu untuk menengok dalilnya ya Allah itu melaknat pelaku riba pemakannya dan pencatatnya dan juga ditambah lagi saksinya ya di di hadis itu tidak disebutkan kita yang menjadi pen dipiturnya tidak disebut karena kita adalah usernya hanya menggunakan jadi yang sudah code yang itu yaitu penyedianya berarti lembaganya pegawainya yang memproses akadnya itu saksinya nah ada pun kita yang kena itu pada waktu itu yang menjadi timbangannya lah pada waktu itu apa yang menjadi sebabnya kenapa kita itu memilih cara seperti itu kalau ada dua pilihan ya ini yang sesuai syariah ini yang tidak kita milih yang tidak berarti kita berdosa walaupun tidak masuk yang kategori yang tadi karena apa ada pilihan yang lebih baik kita memilih yang buruk itu satu dosa tetapi kalau misalnya ternyata itu apa tidak ada pilihan waktu itu memang adanya itu atau setidaknya yang mengerti yang kita mengerti adalah itu ada mungkin terlalu jauh jauh banget gak terjangkau misalnya intinya yang memungkinannya itu maka itu masuk kategori makfu dimaafkan maksudnya sampai kita kemudian berhenti karena ada pilihan yang lebih baik nah kemudian terus bagaimana tobatnya apakah kemudian dicual itu tidak membuat perubahan apapun karena itu hak kita kita posisinya bukan mendolimi tapi terdolimi kita yang pinjam itu posisinya bukan sedang mendolimi tetapi sedang terdolimi terdolimi tentu kemudian posisinya tidak tidak bisa tidak bisa dituntut oleh siapapun karena dia posisinya dalam menuntut bukan dituntut yang dia itu wajib untuk mungkin bahasa kita ngeruat bahasa gambangnya itu itu yang tadi itu penyelenggaranya penjalan saksi itu yang harus kayak ada prosesi tadi itu misalnya dia dapat fee berapa dengan luarnya akad itu misalnya satu juta udah kandung dipakai apa itu ada disuruh mengeluarkan apa untuk anak yatim atau itu cocok kepada siapa pada tadi itu yaitu pemakan riba yang apa mencatatnya dan saksinya tadi itu nah ini yang yang sore yang jelas ada di dalam dalil nah ada pun yang punya pendapat yang ibu sampaikannya pertama tadi itu sebenarnya merupakan bentuk kehatian hatian saja tidak sampai kepada tuntutan tapi kehatian karena apa kita sama tidak memakannya kita malah mengeluarkan kan coba kalau kita kredit masuk atau duit keluar kalau kita kredit sudah motor kan keluar semuanya semuanya itu keluar semuanya keluar tetapi yang tadi itu penyelenggaran semuanya masuk nah gitu paham bedanya posisinya tetapi saya menghargai yang pendapat yang pertama itu dalam arti bukan tuntutan tetapi kehati-hatian karena kita bersih apa kita bersih sama sekali maksudnya kita yang kotor apanya yang masuk apanya enggak dong kita keluar semuanya yang masuk adalah barang misalnya apa tadi sepeda motor kita kan dirugikan kita kan kita enggak untung karena harganya harusnya sekian jadi sekian kita posisinya itu malah harusnya tambah satu lagi kayak gitu ya malah tambah satu lagi gitu jadi bagaimana malah kita keluarkan orang itu aja haknya kita itu terkurangi kok malah dikeluarkan bagaimana gitu ya nah tetapi kalau memilih kehatian boleh kehatiannya misalnya apa jual saja terus apa dananya untuk berserta kok ya bagus kalau memang punya maksudnya kalau memang apa punya kemampuan tetapi kalau misalnya itu kendaraan satu-satunya untuk transportasi keluarga setiap hari mobilitas tinggi pagi antar jemput anak siang sore kemudian karena punya paman seperti itu dijual dan uangnya hilang ini diterdolimi dua kali terdolimi dua kali terdolimi dari sisi mendapatkannya sudah berkurang ditambah lagi dikeluarkan nah ini yang perlu kita dudukan begitu bu ya kecuali ini maksud saya ini jangkuan ilmu saya begitu bu ya kecuali kalau ada redaksinya hadis itu yang menyatakan termasuk yang istilahnya apa itu debitor yang kembali gampang ya debitornya itu juga masuk dalam redaksinya hadis itu ya sudah mau gak mau ya harus dilepas sama sekali lepas sama sekali nah saya belum menemukan darinya itu yang menyertakan debitor sebagai pihak yang itu paling-paling nanti dikait-kaitkan apa mendukung kebatilan saya begitu kalau itu semuanya kena kalau bab itu nanti bukan cuma masalah pinjam-pinjam sepeda motor semua kena mohon maaf saya ini mereknya apa nih bu LCD itu nah yang punya akhirnya muslim gak itu nah kalau dia misalnya nyumbang misionaris gimana keuntungannya kita mendukung kan namanya jadi kalau nanti urusnya mendukung kebatilan itu nanti dalam semua lapang kehidupan akan kena nanti semua semua akan kena karena itu sifatnya dalil umum dan itu nanti masuk bab muamalah masuk bab hubungan sama manusia gitu dan itu tidak mudah untuk menghukumi berarti kita mendukung kebatilan itu gak bisa karena dengan kita berhenti itu itu sudah sama dengan sudah sama dengan tidak mendukung lagi kebatilan dengan cara kita apa mengkat apa tadi menyelesaikan apa namanya kan macam-macam bu ya ada sudah sampai selesai baru kita tahu ada tengah-tengah tahu ya sudah langsung saya lunasi saja daripada saya ber apa namanya berkepanjangan kan gitu ada sudah mau mulai gak jadi karena gak mau menawarkan yang skema syariah amin saya gitu bu ya ada lagi ini ini kan contohnya beda bu ya ini contohnya beda kalau yang tadi kan nabung anggapnya nabung ya dari nabung itu mendapatkan bunga atau imbalan apalah gitu nah kalau skemanya itu ada dua bu intinya ada dua bagian kalau kita nabungnya itu di sistem syariah maka itu tentu saja halal di bank syariah maksudnya nah bagaimana kalau ternyata itu dari bank konvensional tidak boleh kita pakai ya misalnya tiap bulan kita tahu dari catatan itu misalnya dapat berapa seratus ribu nah itu kita keluarkan keluarkan untuk apa untuk bersedekah ya untuk di jalan apa pokoknya yang jangan sampai ada jangan saya masuk jangan di berikan untuk orang lain untuk orang lain pakai untuk orang lain jangan untuk untuk kita dan keluarga kita diberikan untuk yang lainnya jadi yang lain juga mendapat manfaatnya kita juga selamat itu ya jadi karena kita juga butuh bersodakok kita juga butuh beramal termasuk mohon maaf ya mohon maaf misalnya kita kena bungli kadang-kadang kita ini kan apa disuruh membayar sesuatu yang tidak seharusnya pakai uang-uang begitu gunakan untuk begitu-begitu gitu ya kan itu keluar nanti kan jadi uangnya keluar uangnya dikeluarkan semuanya itu sama dengan bersihkan nonton bu ya 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 jadi begini kalau lebih didetailkan lagi yang paling apa namanya yang paling aman penggunaannya itu adalah untuk kemaslahkatan umum misalnya apa membangun toilet ya kemarin mandi apa memperbaiki jalan yang rusak dan sebagainya itu ada yang menjelaskan begitu tetapi sebenarnya juga sama juga kalau kita menjelaskan sama nanti digunakan juga untuk umat yang itu kan kan sama tetapi memang prinsipnya ini loh prinsipnya jangan sampai kepada perseorangan jadi kan tadi umum kan itu toret untuk umum jalan untuk umum mungkin sesuatu yang untuk kepentingan rakyat banyak itu yang digunakannya tidak sampai person kepada person-personnya itu benar bu memang memang begitu ada pendapatan itu itu benar maksudnya saya juga memiliki pendapat seperti itu ya cuman tadi mungkin penjelasannya kurang detil maksudnya ya gitu ya ada lagi oke tadi diselaskan bahwa dalam pinjam-pinjam tadi kan ada yang mencatat kalau yang mencatat ini kan otomatis kan dia dapat terus dia mungkin karena pekerja di situ mungkin penghasiannya dari situ setelah apa namanya bentukan untuk kebutuhan sehari-hari keluarga dan sebagainya ketika dia itu sudah sadar dan keluar dari satu otomatis kan artinya masih dari pekerjaan itu oke dia masih punya sepanan dan sebagainya terus apa yang harus dilakukan dengan uang yang dia terima itu tadi yang kedua kan sebetulnya tidak ada yang menolak takdir Allah kecuali doa nah ini kan katanya kan apa bahwa yang terjadi kepada manusia itu kan yang sudah takdir Allah bagaimana dengan yang seperti ini terima kasih baik bismillah yang pertama kalau kita ambil langsung contoh perbankan bu ya contoh langsung perbankan itu kan tercatat bu rapi tercatat sejak kapan dia masuk kerja sampai dia keluar itu pasti ketahuan berapa yang sudah didapatkan saya yakin tahu itu karena itu lembaga formal digital maksudnya penyeratannya sangat rapi idealnya bu ya saya bilang idealnya berapa yang pernah didapatkan berapapun jumlahnya kita punya niat untuk mengeluarkannya itu caranya gitu kita punya niat untuk mengeluarkan semua yang pernah kita dapatkan dan itu ada catatannya sebaiknya langsung catat saya selama jadi peguai saya dapatnya sekian miliar sebut saja minta kepada Allah gak ada kata besar di mata Allah itu berapapun yang kita dapatkan kita minta kepada Allah Allah akan ganti sepanjang kita sudah punya tekat kuat punya doa untuk supaya itu bisa keluar sampai kepada kematiannya dia gak mampu itu sudah Allah sudah maafkan karena dia sudah berusaha misalnya baru dapat 1% sudah meninggal 2% gak apa-apa tetapi di dalam dirinya itu sudah punya kematiannya yang sangat kuat saya ingin membersihkan diri saya dari ini tetapi kemampuan saya baru seperti ini bulan ini baru bisa saya keluarkan sekian bulan depan sekian ternyata di jumlah baru 1% terus meninggal selesai gak apa-apa nah makanya saya sarankan bagi yang bekerja di begitu catat dulu catat dulu semuanya gajinya bonusnya semua catat semuanya nah itu kalau yang nanti dipisah selain itu selain catat dipisah mana yang masuk ke tubuh tubuh kita pasangan anak itu kalau bisa diketahui lebih bagus lagi nanti dipisah nah bagi yang tidak tubuh artinya yang tidak misalnya berupa aset itu kan benda lagi benda lagi nanti saya juga pernah dapat penjelasan pertanyaan seperti ini ternyata campur-campur juga dengan warisan itu nanti kan perlu didetilkan tapi prinsipnya begitu prinsipnya semuanya dikeluarkan setelah itu diniatkan untuk supaya bisa mengembalikan sepenuhnya setelah itu kita ikhtiar berdoa kepada Allah supaya diberikan kemampuan sebelum meninggal sudah bisa selesai toh ternyata setelah itu meninggal belum waktunya itu sudah kita hanya sebatas untuk berusaha insyaallah tempat kita diterima oleh itu mungkin ada lagi oh yang kedua tadi yang kedua bagaimana dengan kan takdir itu Allah yang menetap betul tetapi kita taunya itu setelah terjadi itu jawabannya dari mana kita tahu kalau sudah terjadi kalau belum terjadi itu masih bisa diubah menurut berita nabi begitu yang gak bisa adalah yang sudah lewat kan betul udah lewat gimana merubahnya kan gak bisa nah berita baiknya ternyata takdir yang belum terjadi itu kita tidak tahu oleh karena itulah kemudian kita minta supaya diberikan takdir yang baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala gitu ya bapak-bapaknya cukup ya saya kira baik saya kira ini yang bisa kita bahas pada pagi hari ini semoga bermanfaat untuk kita semuanya khususnya ya pesan utamanya adalah mari kita gemarkan berdoa ya kita kuatkan doa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya jangan kenal istilah busan atau capek dengan berdoa karena tidak ada keburukan sama sekali kalau kita kalau kita ini berdoa meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala demikian subhanahu wa ta'ala wa bihamdika ashahadu an la ilaha ila anta astagfirullah wa ta'ala nasru minallah wafakum barib wa bashir mu'minin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati